Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor satu remote worker di dunia Be part of the history Kali ini mungkin kalian agak surprise dengan judul podcast yang sedang saya rekam Podcast ke-88 Jadi ingat saras Oke, next Yaitu kontennya adalah bagaimana cara membangun perusahaan Kamu masih mikir, kenapa remote worker membangun perusahaan? Oke Kalau kamu masih 9 to 5 Jangan pernah berpikir membangun perusahaan Kecuali kamu punya rekan sehingga kamu hanya berperang sebagai pendanaan 9 to 5 loh ya Or Kamu meluangkan waktu ekstra di akhir minggu Untuk membangun perusahaanmu Kenapa? Karena membangun perusahaan itu bukan sesuatu yang ringan Bukan seringan nombor simut work Itu dua hal yang berbeda Nombor simut work mungkin bagi teman-teman yang belum berhasil rasanya berat Tapi percayalah membangun perusahaan itu jauh lebih berat lagi Oke Nah Kenapa saya mengatakan Dengan basis remote work Kamu bisa mudah membangun perusahaan ketimbang kamu 9 to 5 Adalah pertama karena satu hal Ada Kebebasan waktu dan kebebasan tempat Kalau kamu 9 to 5 Kamu harus Nantor Jelasnya on site Gimana cara membangun perusahaan Kalau kamu masih Polak-balik Kantor dan juga Ngabisin waktu Ditransportasi Itu berat banget kan Bisa dibilang gak mungkin Tapi kalau kamu remote work Kamu di rumah Waktumu minimal 5 jam itu lebih banyak Tersimpan untuk dirimu sendiri Ketimbang kamu 9 to 5 Artinya 5 jam PP Bisa kamu pakai untuk memikirkan perusahaan yang mau kamu bangun Itu yang paling utama Kenikmatan waktu luang Kan Rasulullah gak pernah bersabda Nikmat yang sering diabeikan itu Diantaranya adalah nikmat waktu luang Oke Nah anggap sekarang kita sudah punya waktu luang Apa yang akan kamu lakukan Saya beri satu petunjuk gampang Yang gratis Kalau kamu pengen bangun perusahaan Jangan buru-buru mikir notaris Bangun gedung dan lain sebagainya Itu zaman sekarang useless Yang perlu kamu bangun adalah Facebook page Oke Facebook page Gratis Kamu punya ide nih Pengen buat sesuatu Namanya apalah Katakanlah Remote Worker Indonesia Persada Nusantara Oke Gemilang Sudah kamu buat aja Facebook page nya Kan gratis tuh Facebook page Remote Worker Indonesia Persada Gemilang Sudah Sudah punya Facebook page Kamu sudah memamankan Facebook page nya Facebook page nya Bahkan kalau kamu sedikit bayar Kamu bisa langsung mengamankan domain nya Yaitu Remote Worker Indonesia Persada Gemilang Dot ID Masalah kayak gitu Sudah diamankan Kalau diamankan ini artinya apa? Artinya Andai pun nanti di masa depan Ada perusahaan Ada orang yang pengen bangun perusahaan Dengan nama yang sama Dan meskipun dia kekeh Kemenkunham Untuk bangun PT Ya biarin aja Kita sudah punya domain nya Lebih dulu Jadi nanti yang keliatan Niru malah yang bangun PT nya itu Yang legal nya itu Padahal kita Gratisan Sudah punya Facebook page Sudah punya domain Kita yang akan dinilai Lebih dulu Kenapa? Karena kita Jelas lebih dulu Membangun itu Membuat create page Atau Reserve domain Di internet Gratis kan? Oke Jadi kamu mikir Bangun PT nya Legalitas tuh nanti aja Itu ribet banget Kedua Apa yang kamu lakukan? Nah Inti dari membangun Perusahaan Adalah cash flow Yaitu Orang mau bayar Itu luar biasa Penting dan luar biasa Susah Susah banget loh Sampai ada orang Ngemis ya Ada orang ngemis di jalan Atau Ada orang yang Lebih ekstrim lagi Orang melakukan Tindakan kriminal Membunuh Kenapa? Karena membuat orang Ngeluarkan uangnya Secara separa Itu bukan hal yang ringan Kalau maksa ya Mungkin gampang lah ya Ngemis lah ya Kamu tinggal Pura-pura Wajah susah Ngemis ke Di depan Indomaret Atau datang ke Temen kantor Pasang wajah memelas Ngutang Atau minta deh Itu Sulit kan? Sulit Sulit banget Sejajah kan zaman dulu Saya kuliah Saya paling sering ngutang Sama temen saya Namanya Muhammad Lukluk Dan Adam Yang Pagesa Wah saya sering ngutang Menangkan kecilan Untuk Beli burjun Dan lain sebagainya Tapi saya bayar Saya bayar Setiap dapat proyek Saya bayar Nah tapi itu Membuat saya Membuat orang Meluarkan uang Dengan Sukarela Itu gak mudah Nah Inti dari perusahaan Adalah cash flow Kamu jangan Gak usah mikir Membuat sesuatu yang Sosial loh ya Yang penting aku Kontribusi Kontribusi itu nanti Kontribusi itu Intinya adalah cash flow Cash flow juga Sehingga kamu ada CSR Pas Apa namanya? Company Sosial Sosial Jadi intinya Kewajiban perusahaan Adalah sosial Tapi intinya Kamu harus mempercayai Mempersiapkan Cash flow terlebih dahulu Nah Intinya dari cash flow Berarti Adalah kamu harus Menjual sesuatu Kamu menjual sesuatu Kadang-kadang kamu bingung Apa yang mau kamu jual Ya gak usah maksa Relax aja Lihat di Facebook Feed teman-teman Jadi Facebook itu Dipakai untuk Belajar loh ya Dipakai untuk Bangun sesuatu yang baru Dipakai untuk Menyerap hal-hal yang positif Kamu lihat Kamu follow teman-teman Yang Facebooknya itu Positif-positif aja Jangan Jangan follow teman-teman Yang cuman Share-share Cepas capres Politik Hujat sana Hujat sini Debat Gak penting Kamu gak ada yang Bisa kamu pelajari Follow teman-teman Yang Pesan-pesannya Selalu positif Tapi jangan Pesan positif Memang ada-ada ya Kadang-kadang kan Kadang-kadang ada tuh ya Nge-post Quote-quote yang Sekedar bagus aja Tapi lumayan lah Ketimbang nge-post Sesuatu yang buruk Lebih baik positif Meskipun Rada maksa Gak apa-apa Nah Temu follow aja teman-teman yang Positif Teman-teman yang punya perusahaan Punya startup Designer Programmer Jadi apa Jadi kamu gak perlu Repot-repot Cari ke internet Bahannya apa Tinggal pantau Teman-temannya Tinggal pantau Teman-temanmu tadi Yang kemudian dia Nge-post sesuatu Yang dia post Adalah knowledge Yang dia dapat Dari internet Kemungkinan kamu gak akan Bisa menemukan knowledge Seperti itu Karena itu butuh expertise Jadi kamu pantau aja Kamu stalker aja Stalking aja Facebook page-nya Facebook statusnya Teman-temanmu yang Sudah kamu nilai Positif Itu membuat Kamu bisa punya Ide Sebagai contoh ya Saya membuarkan rahasia Kenapa saya membangun Membuarkan ID Karena saya memfollow Mas Mas Reza Fahmi Foundernya Active8 Kalau gak salah Founder atau Cia Pokoknya orang di atasnya Itu adalah Bootcamp Onsite Setiap saya follow Mas Reza Fahmi Itu Active di page Di Facebooknya Dan saya terus menyimak Akhirnya itu membuat saya Di antaranya Ah bener juga ya Demannya dengi banget ya Padahal Active8 itu mahal banget Oke Nah kemudian saya Menawarkan sesuatu yang baru Jadi PT-mu Harus menawarkan sesuatu yang baru Yang saya taruhkan adalah Bootcamp Online Lifetime All courses Free One time payment Bisa dicicil Karena enak banget Nah Kemudian saya mulai Kemudian saya mulai membangun itu Saya membangun itu Panjang Jatuh bangun dan lain sebagainya Saat kamu membangun Pikirkan Bagaimana membuat Brandmu Tercetak kuat Di banyak Social media Kalau saya menggunakan Facebook Jadi saya Sering nge-post Tentang Remote worker Dan kemudian dulu Dulu Python Tersias ya Coding Python dan lain sebagainya Sehingga sampai ada suatu titik Semua followermu di social media Mengasosiasikan kamu Dengan sesuatu yang kamu Ingin Berit Itu pencetak di kamu Saya Dari awal Sudah menargetkan Menstrategikan Agar saya Diasosiasikan dengan Remote work Upwork Dan Python Itu berhasil banget Sangat-sangat berhasil Bahkan sampai misalnya Ada sesuatu Tiba-tiba ada teman Japeri Mas Eko Minta bantuan ini Atau nawarin job ini Dan sebagainya Kenapa? Dia bilang Saya ingat Mas Eko Saya ingat Python Ingat Mas Eko Itu bagus banget Atau ingat Upwork Ingat saya Itu bagus banget Itu berarti Brandmu sudah terbangun Brand bangun Apa yang berarti Bisa kamu punya Berarti kamu sudah punya Trust Kepercayaan Dan Kalau kamu sudah punya Kepercayaan Apapun bisa Kamu bangun Di atas itu Contoh nih ya Kalau kamu sudah dipercaya Sama Temenmu Kuliah Bahwa saya Kamu pasti akan Mengembalikan utang Maka kamu akan Pasti dipercaya Untuk berhutang terus-menerus Saya sama Luklok Itu sering dipercaya Teman-teman kuliah saya Dipercaya Setiap 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 hutang Dipercaya Pala cuma 5 ribu 10 ribu Tapi pasti kembali Itu trust Itu pentingnya trust Nah Kalau kamu sudah punya trust Bangun komunitas Di atas trust itu Ini bukan waktu singkat Kamu mengambil waktu 3 tahun Ya tapi kamu Tidak Jangan berpikir Akhirnya Jangan berpikir Ujungnya aku harus Gini-gini Tapi Kamu nikmati prosesnya Saat membangun Trust Di atas komunitas Atau komunitas Di atas trust itu Dua hal yang Saling Mengikat Apa yang bisa Kamu bangun Kamu bisa Memulai Menyiapkan Pendanaan Kamu tidak perlu Berpikir Susah-susah Melakukan presentasi Ke investor besar Kamu gak usah Berpikir susah Melakukan pitching Misalnya Pitching kemana Itu gak penting Kenapa Kalau kamu punya Punya trust Punya komunitas Punya produk Yang dia ada Cash flow nya Kamu tinggal Tunjukkan Cash flow Dan tawarkan Pendanaan Ke komunitas Satu miliar Itu gampang Saat ini Saya sedang Baru tadi pagi Saya nge-share Untuk pendanaan Whiskey ID Dan Remote Worker ID Dan itu Saya buka Saya buka Di sini ya Yang sudah melakukan Yang bersiap-siap Untuk Mengirimkan Pendanaan Tapi saya hold Karena memang saya belum butuh Itu total Bernilai Sudah tambahin Bernilai Sebentar Ada yang Masukkan 5 ribu Harusnya 5 juta Sudah Bernilai 97 juta 97 juta Dana yang terkumpul Tanpa saya melakukan Pitching Kok gampang banget Itu gak gampang Kenapa Karena Seperti yang saya sampaikan Saya sudah mempersiapkan Semua itu dari 3 tahun yang lalu Jadi teman-teman Kamu Kalau kamu melihat Saat ini mendengar Podcast saya Dan kamu Di Facebook Temenan dengan saya Dekat mendengar podcast ini Maka ketahui lah Kamu sudah Siap program Dari awal Membaca Sabtu saya Untuk sekarang Siap melakukan Pendanaan Sadis ya Itu strategi Itu strategi saya Jadi kalau kamu tanya Mas Kok masa kok gak ikut Inukerbato dan lain sebagainya Tapi bisa Menghasilkan pendanaan Kenapa Karena dari 3 tahun yang lalu Saya sudah melakukan Strategi Agar pada saatnya nanti Saya bisa melakukan Memetik hasil Dari semua Post-post saya Di Facebook Semua Sosial Personal Branding yang saya lakukan Dan lain sebagainya Ini rahasia Tapi sudah saya buka Bukan rahasia lagi Maka sekarang Rahasia ini saya buka Coba ikuti Hal-hal yang Sederhana yang bisa kamu lakukan Sehingga pada saatnya nanti Kamu nikmati prosesnya 3 tahun Atau 4 tahun lagi Kamu akan punya Perusahaanmu sendiri Oke Semoga bermanfaat Dan Good luck